Saya punya janji sama Pak Regar untuk tidak menceritakan ini sama kalian semua Jadi masa kalian tega sih sama gue Gue harus mengingkari janji gue sama Pak Regar Come on, eh Ibu itu bukan masalah sama Harga, itu enggak Tapi masalahnya, lo itu harus cerita sama kita Lo pikir kalau lo cerita sama kita-kita, kita bakal hampir sama yang lain? Akan enggak juga Kik, kalau lo kesusahan sama Pak Regar, jadinya kita bisa bantu entah Lo dengar tuh apa kata-kata gue Gue paham, gue pun seneng dan bersyukur Gue punya sahabat-sahabat seperti kalian yang selalu mengkhawatirkan gue yang keren ini Tih, please lah, gue enggak bisa Kalau gue cerita sama kalian, berarti gue ingkar janji dong Masa kalian tega juga sih, mau merusak reputasi gue sebagai cowok yang paling amanah Yang enggak suka ingkar janji Yang enggak rusak gitu dong Enggak enak bro, Ki Jadi kalau lo mau keren, lo harus kasih tau kita Aduh, mending gini aja deh Daripada bahas permasalahan ini Gue sama Pak Regar, mending bantuin gue mikir Gimana caranya supaya gue bisa dapetin Maafnya Karin dan Giska Tuh, lebih penting Aku ya emang itu pas ikut orang bantuin Tapi ada cerita saja gitu Eh, ha? Banyak umur itu orang itu Yaudah kalau gitu, gue samperin dulu nih, gue mau coba minta maaf langsung Sumpah ya, kita coba minta maaf Sampah ya, tadi si Karin tuh keren banget Gue kira dia angat lo, mahluk, lembut Nggak suka kekerasan Terusnya janggu banget bela dirinya Keren banget Gitra, orang yang suka bela diri itu belum tentu suka kekerasan Bellah diri itu temi nih jadi perempuan itu jaman sekarang harus bisa bela diri buat genjaga jadi kita sendiri lo gatau kan besti lo yang cantik baik hati ini bisa bela diri gak pernah ngeliat kan nih makanya nih payang nih payang lo liat ya ya gue langsung aja sempak 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 iya sempak gue udah cantik banget yang kuang maafin gue gue gak sengaja gak nih yang serius-serius maaf ya gimana ya maafin gak ya soalnya gak aduh lo kan berat banget nih maafin Rifki gue belajar dari lo aja sih jadi gue juga berat banget gitu maafin lo Della ini kan lurusannya antara gue sama lo ya gak ada hubungan itu sama si Rifki gara ku selumai jadi harusnya mungkin gue ya eh gimana hubungannya lah bermasalah kita sekarang apa soal maaf ya lo juga bermasalah kan sama Rifki dan gengkabel soal maaf jadi masalahnya itu ada di maaf gitu loh ya tapi kan disini yang berurusan yang lagi ada di kejadian sekarang cuman gue sama oh bela gak ada hubungannya sama Rifki ataupun gengkabel hmm gak bisa gitu ya Rifki itu adalah sosok batang negara gengkabel jadi kalau ada masalah ya gue juga ga sama nih gua caput ya kalau gue juga ceritain masalah ini sama Rifki gua yakin kok Rifki juga bakal nipu caput ih gua mah heran sama orang-orang sesetia ini sama si gar ku sama yang nyebelin itu hei hujan mata-matain Rifki ntar lagi nih lo bisa aja bakalan ceritain bersama dia udah 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 ya terserah lu deh belok ya gue gak ada urusannya lagi sama Rifki sama gengkabel sama apapun itu intinya disini gue udah minta maaf sama lo mau lo terima maaf gue tau enggak itu urusan Allah yang penting gue udah minta maaf ya oke kita berdua mau langsung lanjut ke atas let's go bye bye rusak ini tangan gue hei banget sih uuuuh coba aja bukan karena gengkabel terutama my mama itu apa kan mau gue baik-baikin cewek barbar kayak dia hei jadi yadinya belum di maafin nih bilangin ya sama si yadi karin ini tuh gak mau ngobrol sama yadi lagi ayah jangan gitulah kasihan yadi udah capek-capek metik bunga buat lo nih maafin ya hei lo metik bunga dimana wah pelanggar ini namanya ci lo gak boleh mati bunga di daerah fakultas itu namanya pelanggaran bisa gue laporin sih nih kalo buat yadi itu bukan melanggar aturan kampus justru si yadi ini mendapatkan fasilitas khusus dari kampus apalagi buat minta maaf sama lo jadi maafin ya ya anggap aja ini sebagai permintaan maafnya ya di maafin gak ya maafin maafin gak ya maafin dong ini masa lo gak capek sih marah-marah terus sama gue capek kan pastikan gue sadar gue udah nyebelin tapi tapi lo tuh nyebelnya pake banget ki ya iya gue sadar gue nyebelinnya pake banget tapi gak cuma nyebelin pake banget kan ngenin banget juga kan eh apa nih lu lu tuh lu kan apa lu minta maafin serius lu apa sih lu pikir tadi lu minta maafin serius sama gue ternyata apa lu sekarang malah memodus mau ketekat kue mau kuluh kue iya gak gua serius lu gak gak modus gak apa gua memang bener-bener mau minta maaf sama lo please lah emang lu gak capek lu marah-marah terus sama gue gua bisa tau ya kalo lu tuh marah-marah terus sama gue otomatis kan muka lu kan akan akan banyak manyul cembetut nah kalo lu banyak cembetut banyak manyul nanti muka lu ini banyak kerutan terus banyak keriput kalo banyak kerutan berarti banyak keriputnya lu akan cembet tua gak mau kan jadi maafin gue kan ada skin care lagi ini gua gak tau ki mana yang lu bercanda mana yang lu serius gua tuh bingung jadi gimana caranya gua bisa percaya sama orang kayak elor ki oke gua ngerti lu ngiranya gua bercanda kan padahal gua ini serius oke gua akan usahain apapun yang lu mau ya supaya nunjukin kalo gua tuh serius minta maaf sama lu dan lu yakin sama ketulusan minta maafnya gue lu mau apa ee mau gua berlutut minta maafnya gua teriak sambil ngesot gitu gua tau gua harus apa karir maafin gua ya gua please mau gua minta maaf gua nyesel gua udah nyebalin karir maafin gua please maafin gua ya karir maafin gua karir karir maafin gua please maafin gua karir yaudah kalo lu gak mau maafin gua gua gak akan gua lepas gua akan begini terus oke diem lepasin kaki gue gua maafin seriusan iya lepasin sekarang beneran ya iya itu dong mau gak iya 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 selesai iya 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 gue lagi ngangun gue lagi kesel banget sama orang jadi gue mau makan sebanyak-banyaknya gue waaay angun santai 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 kesel sama siapa sih sampe ngabisin batang guru segini banyak awal gue males banget jelasinnya esya gue udah cerita deh kalo lo dengerin ini pasti kesel lo ilang lo tau kan karin karin ternyata dia tuh jago banget bela dirinya jago berantem dia bilang radit tadi ko sama dia gak bisa dia ngelawan karin waduh keren banget sih dia jago bela diri udah gue tadi dia gayanya kayak gimana tuh kakinya agak ke atas gitu pokoknya sungguh keren banget sesari juga cewek-cewek dia jago bela diri keren waaah gak sih keren parah nih pokoknya citra bener karin emang keren banget gue jadi ngerasa gak ada apa-apanya dibandingin sama karin dia terlalu sempurna buat disaingin gos gos bener ya gue keselat dulu baru gue dateng lu pergi lu makan lu gua kenyang marmut marmut kamu kenapa sih mau pergi gitu aja ya iya aku kesel aku kesel aja ngelicara ricky minta maaf sama karin kayak tadi aku kesel sebenernya bukannya kamu harusnya ikut sebelum kalau ngeliat hubungannya ricky sama karin itu membaik tapi kamu timnya karin toh iya iya emang aku tau tapi aku jadi kayak ngasal misya misya kok pengen misya kamu gak lupa kan real gimana dulu cara ricky sama misya awalnya emang ada ada mirip-mirip ya gitu sama karin dan ricky sekarang tapi aku tiba-tiba takut aja aku takut banget ricky tuh dihianatin dikecewain lagi dia ditinggalin lagi sama perempuan kalau tiba-tiba dia bucin sama karin atau sama perempuan lain gimana real aku takut banget kejadian dulu tuh keulang lagi kalo nanti saatnya ricky udah bisa bebati lagi udah bisa jatuh cinta sama perempuan lagi aku yakin kok ricky tau konsek mesinnya karena dibalik cinta itu gak cuman ada balgianya aja margot pasti ada lukaannya pasti ada sakit hatinya dan kita udah lewatin itu semua kan coba kita bertahan kenapa karena ada bantuan dari ricky juga jadi sekarang kita cuman perlu dukung ricky dan percaya semua pilihannya dan percaya semua pilihannya tapi aku gak tega aku gak bisa ngeliat ricky dikecewain dihianatin untuk sekian kalinya farang nah kamu tau kan aku tuh saksi hidup perjalanan cinta dia sama perempuan yang dia sayangin yang dia cintain aku tau banget dia bucin kayak gimana aku tau banget kalo dia udah cinta sama cewek dia merjuangin perempuan itu kayak gimana aku tau banget dia mati-matian banget real aku yakin kok aku yakin kok suatu saat nanti ricky itu bisa dapetin cewek yang baik dan setia buat dia cewek yang bisa nyembuhin luka dari banyaknya penyelatan yang diterima seolah kan nih kita sekarang kita itu cuman perlu dukung dan percaya sama pilihannya ricky nanti kita digorecewain ricky biar dia gak disakitin lagi biar pikiran kamu gak terulang lagi biar pikiran kamu gak terulang lagi oke terimakasih ya kamu udah renangin aku pokoknya itu tuh basah aku kenapa pacar kamu tau abisnya aku gak suka banget liat mana mutaku itu cemberung mana mutaku yang gemas yang lucu apa 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 Hai perasaan perasaan penasaran perasaan 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 Oh, adek ya? Oh, adek ya? Dari tadi, tapi lo main HP mulu, ya ga mungkin gue terang perangan manggil lo yang ada kena ke Radit CS. Emang ada apa sih? Gue cuma mau nanya sama lo, emang beneran? Iya gara-gara Radit CS sama yang lain, gue jadi kena imbas ya? Tuh kan, bener lo gilang, itu akibatnya kalo lo gabung sama yang imbas beracet, lo kena imbas juga. Ya mau gimana lagi, Bel? Gue udah terjebak masukin mereka. Ya udah, tinggal pera-pera out aja. Tapi ga segampang itu, Bel, gue keluar dari yang mereka. Gak tau sendiri kan Radit? Dari awal, dia udah curiga sama gue. Kalo gue keluar gitu aja sekarang, dia pasti bakal makin curiga sama gue. Iya sih. Ya tapi kalo lo tetep gabung sama gengnya limbah meracun, yang ada mereka bakal bikin masalah terus, dan lo bakal kena imbasnya juga. Tunggu udah, sekarang lo ga perlu pikirin gue, masalah gue, gue yang selesai. Ya, yang lebih penting itu sekarang kalian. Karena sampe kapanpun, Radit ga akan berhenti buat balas dendam sama geng kamu. Sampai ketakpun, Radit ga akan berhenti buat balas dendam sama geng kamu. Jangan lupa buat balas dendam sama geng kamu. Lepetan... Aduhh, kasih tau gak ya? Berhenti nanti tau. Nah gitu dong akrab kayak begini. I love to see you guys like this. Tadi, Tadi tuh namanya kekerasan. Apaan? Tadi, gini deh, lu tuh jangan gitu loh, di depan Miss Ilona, jujur aja, bilang aja kalau lu tuh bahagia dekat-dekat sama gue, buktinya kalau lu dekat-dekat sama gue, lu happy terus kan? Tadi juga gemes-gemes sama gue, apa? Bukan, Miss? Enggak dia, apa hal lu kan? Ya, jelas loh, gue ganteng banget begini, gak ada yang ngalahin, tiada bandingan, dan selalu bikin happy, beneran. Oh my gosh, you guys are so cute, ya ampun, liat kalian kayak berdua kayak begini nih, dunia tuh look so much brighter. Miss Ilona bisa aja sih, tapi Miss, saya juga happy kalau liat Miss Ilona dekat sama Mr. Regan. Really? Tapi kan saya memang gak pernah ada berantem sama Mr. Regan. Iya, makanya saya seneng banget kalau liat Miss Ilona dekat banget sama Mr. Regan. Oh, I see, I see. Saya ngerti. Ya memang kalau saya selalu maintain ya, untuk selalu dekat dengan semua dosen diharapan banget. Iya, tapi maksud saya dekat yang beda pengartian yang spesial gitu loh Miss. Huh? What do you mean? Nah, aku gak ngerti ya, Miss. Kasih tau dulu. Kasih tau apaan? Itu loh kalau Mr. Regan sama Miss Ilona tuh, aham. Aham? What is that? Aham? Sini, sini, sini. Sini. Gizka! Yee, aku malah pergi. Gizka pasti masih kasal ya sama gue. Berasa datu, Mbak. Berasa datu, Mbak. Apaan sih, Am? Gizka? Wih! Gak ngain sih loh. Nih, ngapain bobo gue kesini? Eh, Finn. Yang mendingan kita tujuan aja deh sama Tasya. Gue ngerasa gak tenang aja terus susah goongin dia. Apalagi Tasya jadi marah banget sama gue. Tasya gak ada sama gue. Iya, serius, Finn. Tadi gue nyapa dia pas mau ke Perpus. Dan gue yakin, itu denger gue. Tapi dia mau cuaikan gue. Gak perlu panik banget nih kira-kira sama Tasya. Apaan nih? Jangan berisik, Mbak. Iya lah, apa-apaan. Santai aja kali, Bro. Tegung banget. Tapi, ada yang pengen gue kasihin sama lo. Lo gak suka sama Tasya. Lo gak tau lo pengen nikung sahabat lo sendiri. Nikung gue dengan lo di Tasya. Iya, iya enggak lah. Itu ngapaan sih? Ya, gue ngerasa enak aja sama Tasya. Karena gue udah bohongin dia. Ya udah bagus kalau begitu. Tapi, ah. Maaf ya. Gara-gara gue menjadi dikit masalah ini. Bahkan lo sampai dicuaiin sama Tasya. Tapi lo tenang ada. Masalah ini pasti gue akan keluarin semua. Oke. Masalah ini. Oh, masa panik. Gue gak diperasankan sama Tasya. Terus, emang nih. Karpus Oma itu jaring gak ada abis-abis. Karpus Oma yang cepetan ngomong siapnya apaan. Tegang banget sih. Santai aja kali. Nah, nanti cepet tua lo. Tuh. Tegang-tegang semua. Bodo. Ya udah iya serius. Udah pada diamekin lagi gue. Gimana cepet, Mang? Ya, tapi. Sebelum gue kasih tau persyaratan yang mau gue ajukan sama lo. Lo harus janji dulu. Buat akan menerima persyaratan yang akan gue kasih sama lo. Ah, gak bisa. Syaratnya dulu apa baru janji? Oh, gak bisa. Lo janji dulu baru gue kasih tau persyaratannya. Enggak mau. Syaratnya dulu cepetan ngomong apaan. Enggak mau. Enggak mau. Ya, yang penting lo terima dulu aja perjanjian tadi baru gue kasih tau persyaratan. Enggak. Iya. Ya udah oke. Tapi lo udah serius belum? Udah? Udah? Udah siap dengerin semuanya? Shhh. Cepetan. Udah sabar gue dengerin apaan? Udah sabar berarti udah siap kan? Enggak nyesel ya? Iya, iya, iya. Ini gue serius. Kali ini gue serius gue akan kasih tau lo. Jadi, gue akan mengiyahkan janji yang lo tadi, permintaan lo tadi, kalo lo itu menerima persyaratan yang gue kasih tau ini. Jadi, syaratnya adalah... Lo mau kan? Terima gue jadi... Jadi sahabat lo. Apa? Ayy. Enggak kok reaksinya gitu. Betul-betul-betul gimana? Enggak apa? Enggak kok gak apa-apa. Grogi. Grogi. Grogi? Iya. Siapa juga yang grogi nih? Bede banget. Eh? Kalo gak grogi, gak gugup mah liatnya kesini. Tidak gaya nih deh. Gendak, ding! Helo, udah langgu sebalik. Iya, man. Si gak jelas banget nih. Udah, ah! Lo apaan? Si gak jelas ah! Udah tapi, tapi diterima ya persyaratan yang tadi ya. Jadi gimana sama persyaratannya tadi? Diterima nggak jadi sahabat? Ntar deh, gue pikir-pikir dulu ya. Tinggal bilang iya apa susahnya sih? Aduh, malu banget. Mana tadi gue sempet mikir kalau di nembak gue lagi. Aduh, meternya dimana muka gue. Fix, besok gue nggak mau ketemu sama Rifqi. Fix. Aduh, dari tadi gue nggak bisa konsen kayak gini. Kenapa gue kepikiran terus sama Tasya? Kenapa sih? Gue jadi nggak tenang gini cuma karena Tasya marah dan nyugin gue. Padahal dulu gue sama sekali nggak peduli dimusuhin sama siapa aja. Bahkan sebelumnya, gue juga sempet musuhan sama Rifqi bertahun-tahun. Tapi diterimain sama Tasya, kenapa rasanya beda ya? Tidak suka sama Tasya. Oh, atau lo pengen nikung sahabat lo sendiri? Nikung gue dengan mobil Tasya. Iya, nggak lah. Apaan sih? Udah deh. Mendingan gue nggak usah terlalu mikirin Tasya ya. Ini kan novelnya Tasya yang belum sempet gue balikin ke dia. Gue jadi pengen tertemu sama Tasya. Kalau gue pake alesan buat balikin novel ini ke dia, Tasya bakal tetep nyugin gue nggak ya? Ya wajar lah kalau misalkan si Rifqi sukanya sama Karin. Memang dia lembut. Baik, cantik. Loh gue! Wah! Tomboy! Barbar! Kasar! Gimana dia nggak kabur kalau ngeliat gue? Perasaan apa-apa penasaran? Gimana dia ngeliat gue? Gimana dia harus menggantikan? Gimana dia nyugin? Gimana dia nyugin? Gimana dia nyugin? Sigar Pusomo yang masuknya sama Karin? Karin kan feminin. Anggun, cantik, lembut. meski gue udah merubah penampilan gue lebih anggun lebih feminim tetep aja dipanggil mana Barbar Hai ngapain sih gue pakai ngerubah penampilan segala udah jelas-jelas kalau tipe dia itu Arit Oh 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 diberitahukan kepada para member kabel band selamat band kalian telah lolos seleksi dan terpilih untuk perform tiga kali dalam seminggu di tune-up cafe wah ini serius nih kabel belosik wah ini anak-anak udah pada tau gue ngomong-ngomong-ngomong aja nih Mungkin dong, kalau ini udah pada tidur, ya tapi gak apa-apa ya, yang penting udah gue forward dulu, bawa kabel pen, itu noleset, ntarin, 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 ntarin. Oh, dia bohongin ternyata. Tapi tadi, Gis, kok kenapa ya? Gis, kok kenapa ya? Gis, kok kenapa ya? Kayaknya masih kesal ya sama gue. Kayaknya masih kesal dengan nasi ke DRM Apa yang buat ya? Viw situasi hurry, K selamat menikmati 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 Mami, Mami bangun dong, Mami, Mami, kenapa? Bi, Bibi, Mami, Mami bangun dong, Mami, aduh. Halo, dok, dok, kamu bisa ke sini sekarang nggak? Iya, ke rumah. Iya, dok, ini, Mami, saya tiba-tiba bingung saya. Iya, oke. Mami, Mami bangun dong, Mami, 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 Mom. Bi, Bibi, Mami, Mom, Mami. Lu ada-ada aja deh yang nggak mungkin lah, Citra, Giske tuh ngeindirin lu. Mungkin aja nih ya, dia nggak ngangkat telepon lu gara-gara dia lagi nge-mega-mega melepon. Bisa jadi kan? Ya udah, lu tenang aja, kita ketemu di sana, oke? Lagian kelas gue masih ntar siang, jadi gue bisa ke sana dulu. Iya, iya. Oke. Wih, aw! Stok, Kak. Stok. Syah, mau nggak apa-apakah? Aduh, Syah. Wah, minta maaf ya, gue mengganggu sengaja. Syah, mau nggak apa-apakah? Lu, lepaskan gue, eh, gue mau kenapa kok. Lu beneran nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa. Eh, Syah, Syah, bentar Syah. Bentar. Apa lagi, Alino? Lu masih kesel ya sama gue? Syah, gue minta maaf ya, karena gue udah ngecewain lu. Tapi yang jelas ya, gue tuh beneran nggak ada maksud buat lu ong. Apalagi, hanya punya sesuatu dari lu sih ya. Percaya sama gue. Ya udah, lu mau berangkat ke kampus kan? Bareng gue aja ya? Nggak usah. Ja udah.